Nah, untuk hari ini, kita lihat seperti panasnya isu geopolitik antara Rusia dan Ukraina membuat harga komoditas kita melambung tinggi. Dan kita lihat seperti batu bara, aluminium, CPO yang sudah mencetak all time high. Harga minyak mentah, gandum juga mencapai level tertingginya. Nah, menurut Mas Hasbi, walaupun market sempat panik dengan isu perang yang terjadi, nah, sebenarnya seberapa besar sih dampak perang terhadap harga komoditas global yang dimiliki Indonesia ini? Nah, jadi sebelumnya tuh yang perlu kita ketahui tuh adalah Rusia itu adalah salah satu negara komoditas terbesar khususnya di Eropa. Nah, Rusia itu dia punya exposure ke kol batu bara ya, khususnya tuh buat membangkit listrik tenaga UAP, PLTU. Itu lumayan besar, PLTU-nya besar, sumbangan kolnya besar, dan juga selain dari kol, Rusia itu kan salah satu negara penghasil minyak terbesar di dunia ya. Dan selain dari sisi tambangnya sendiri, mereka tuh punya kontribusi untuk pertanian, untuk di soybean khususnya. Soybean itu adalah salah satu bahan yang dipakai soybean dan juga kalau di kita kan kelapa sawit gitu. Itu sama-sama saling melengkapi gitu, saling substitusi. Nah, Rusia itu salah satu negara yang menghasilkan komoditas-komoditas tersebut yang terbesar gitu. Nah, akibatnya tuh apa? Sebelumnya itu kalau kita highlight sedikit ya, apa yang terjadi di 2021, khususnya di pertengahan tahun sampai dengan akhir tahun kemarin ya. Itu kita melihat bahwa supply itu belum selesai, problemnya sampai dengan sekarang. Kalau kita perhatikan dari sisi di Indonesia dulu aja yang kita bisa rasakan. Kita dari akhir tahun kemarin sampai dengan sekarang, itu curah hujan tuh nggak selesai-selesai. Itu akibatnya apa? Akibatnya pasokan batu bara yang sebelumnya itu diekspektasikan meningkat. Itu malah turun, turun sekaligus tidak sesuai dengan ekspektasi. Sedangkan kalau misalnya kita perhatikan, itu orang-orang tuh udah rajin keluar, aktivitas sudah kembali normal. Sehingga pasukannya tuh kekurangan. Kekurangan akibatnya apa? Sebagaimana hukum ekonomi ya? Ketika permintaan di atas penawaran, maka yang terjadi adalah kenaikan harga. Dan inilah yang terjadi. Nah, moving forward ke tahun 2022, ini sebelumnya nggak ada yang ekspektasi. Kalau misalnya ternyata Rusia itu, mereka berani melangkah lebih maju, lebih depan lagi dibandingin pas tahun 2014 ketika mereka take over Crimea ya. Nah, ini akibatnya tuh sangat, sebenarnya ini menurut saya pribadi, biaya yang ditanggungnya itu oleh masyarakat dunia itu sangat besar. Khususnya di negara-negara berkembang gitu. Karena apa? Karena sekarang itu harga listrik itu jadi sangat mahal. Harga pendinginan itu, harga penghangatan itu jadi mahal. Soalnya, sekarang itu harga hampir 300 dolar untuk nyokestor. Nah, lalu kalau misalnya kita lihat dari harga minyak gitu. Minyak dulu normal 70-80 dolar. Minyak udah lama nggak pernah 100 dolar. Ini tau-tau sekarang udah tembus 110 dolar. Dan kelapa sawit. Kelapa sawit itu dulu nggak pernah tuh 4.000 ringgit per ton. Paling cuma 3.000-an. Sekarang ber-7.000. Dan ini semua tuh mengakibatkan inflasi yang terjadi di seluruh dunia. Akibatnya apa? Ketika inflasi terjadi, maka harga bahan pokok itu akan meningkat. Nah, jadi bikin ibaratnya tuh biasa kita beli, misalnya kita kayak kemarin lah ketika kita beli minyak goreng. Biasa beli minyak goreng berapa misalnya 12-13 ribu, tau-tau bisa 20 ribu pemerintah patok harga 14 ribu. Gak tau, kita nggak dapat barang gitu. Susah kan. Dan inilah akibatnya. Dari keadaan sekarang tuh. Cuman, beruntungnya Indonesia tuh adalah Indonesia tuh banyak banget mengontrol harga. Dari sisi apa? Dari sisi penetapan harga yang pemerintah berikan kepada, misalnya kepada penambang batubara. Mereka harus jual batubaranya tuh di harga yang sudah ditentukan. Di harga misalnya 70 dolar. Mau harga di ekspor market tuh 300 dolar ya. Kalau misalnya jual ke PLN untuk kita pakai listrik, ya cuma 70 dolar. Jadi, Indonesia sangat diuntungkan pasar dalam negerinya. Di sisi lain, kalau misalnya kita lihat perusahaannya, kayak misalnya Adaro yang hari ini naik 16 persen ya. Ya itu mereka mah diuntungkan banget gitu dengan keadaan sekarang. Karena mereka bisa menikmati harga yang sangat tinggi nih. Seperti itu. Oke, jadi dari supply chain-nya yang terdistruksi ya. Dengan adanya isu geopolitik ini yang meningkatkan demand dan juga mengakibatkan inflasi gitu ya. Oke, kalau menurut Mas Hasbi nih, harga komoditas ini kan udah rally panjang ya. Apakah harga komoditas ini masih ada potensi kenaikan? Dan kalau misalnya ada, masih bisa ada kenaikan lagi sampai seberapa tinggi sih harga komoditas ini? Nah, kalau Atau Kasbi lihatnya ini udah pada rawan profit taking nih. Atau udah rawan koreksi nih pada, apalagi nanti kalau misalnya sudah ada kesepakatan dari dua belah pihak atau udah berdamai ya, atau adanya US untuk step in di ketegangan ini. Gimana pandangan Mas Hasbi ya? Nah, ini sebenarnya itu omongan dari tahun lalu. Harga call naik ke 200 pasti turun. Orang semua expect gitu kan. Dan ternyata ya sempat turun kan. Kalau nggak salah tuh, di akhir tahun lalu tuh sempat turun ke 150 dolar per tahun. Cuma nggak taunya kan, Indonesia menerapkan export ban. Akibatnya harga naik lagi. Udah harga naik lagi, sekarang ada isu Rusia. Nah, kalau misalnya kita lihat tuh sebenarnya itu pertanyaannya apakah seberapa cepat harga itu akan turun? Nah, untuk menjawab ini tuh, ini jawabannya itu sangat kompleks. Kenapa? Karena ini tuh menyangkut isu supply chain yang sekarang itu masih terjadi di dunia. Misalnya, kalau batu bara. Batu bara itu orang selalu melihatnya pasti Indonesia khususnya ya. Indonesia dan juga Australia. Keadaannya, kita ngerasain sampai sekarang hujan masih lumayan tinggi. Ya, Australia tuh sama. Bahkan di sana tuh beberapa daerah penghasil batu bara terbesarnya. Seperti Kislein itu, mereka tuh masih terkena banjir. Dan sebelumnya tuh dilaporkan oleh badan BMK Gina Australia. Sidanya tuh sampai dengan April, Mei tuh lanina. Gimana musim itu terasa lebih dingin seperti sekarang. Yang mana mengakibatkan hujan lebih banyak itu masih terjadi. Nah, saya sempat baca juga kemarin, rata-rata tuh ekspektasi kenaikan produksi kolnya itu gak terlalu tinggi gitu, daerah sana. Terus, selain dari sisi isu cuaca, kita harus perhatikan juga dari sisi ketersediaan dari alat berat. Karena namanya komoditas ini khususnya seperti kol gitu ya. Itu sangat tergantung apakah tersedia alat berat yang dipakainya itu ada atau enggak. Nah, soalnya kalau misalnya kita lihat, di Indonesia khususnya itu paling besar pakai komatsu. Nah, di sisi komatsu itu produksinya itu belum mencapai pre-COVID. Soalnya kenapa? Karena ketika 2020 terjadi COVID, itu suppliernya banyak yang berhenti, karyawannya banyak berhenti, sehingga supply chainnya itu terganggu. Akibatnya produksinya itu belum mencapai tarif normal, tetapi gimnanya itu sudah meningkat. Jadi, bisa terjadi keterlambatan pengiriman. Terus, di sisi lain, itu kita baru berbicara terkait dengan kol. Di sisi lain, kalau misalnya kita ingin membahas terkait dengan kelapa sawit, kelapa sawit itu orang itu melihatnya itu dua negara untuk supply-nya. Indonesia dan Malaysia. Di Indonesia, seperti sudah disebutkan bahwa isu hujan belum selesai. Yang kedua adalah di Malaysia itu problemnya mereka lebih ke tenaga kerja. Kenapa? Karena di Malaysia itu kebanyakan pegawai kelapa sawitnya itu orang Indonesia. Orang Malaysianya itu sudah jarang banget yang mau kerja di kebun kelapa sawit. Nah, cuman masalahnya mereka pun sekarang masih menghadapi isu kelangkaan tenaga kerja. Akibatnya produksinya itu tidak bisa meningkat seperti yang diharapkan. Dan juga kalau misalnya kita lihat di sektor lain misalnya ya, kayak misalnya di nikel gitu. Di nikel itu sebelumnya itu ada beberapa di Indonesia khususnya ya. Di Indonesia itu mereka ekspektasi produksi itu bisa meningkat dengan adanya penambahan kapasitas dari pabrik baru. Ternyata kan beberapa itu ada yang dilakukan ini ya, tergelay produksinya. Nah, selain itu kita harus perhatikan juga dengan inventory. Ini kenapa penting? Karena kalau misalnya kita ingat pas awal tahun Januari ini, kenapa pemerintah itu sangat khawatir sampai-sampai melarang ekspor batu bara? Itu karena inventory batu bara di PLTU-nya itu sangat rendah. Maksudnya di bawah rata-rata. Kalau nggak salah itu kurang sekitar 10 hari. Padahal normal itu bisa mungkin 20 hari. Nah, di luar itu sama. Jadi, misalnya ya, normalnya itu kebutuhan misalnya batu bara ataupun kelapa sawit kan itu dipakai untuk biodiesel juga ya. Misalnya kebutuhan normalnya itu per tahunnya itu 100. Nah, cuman bayangkan ketika inventory-nya itu di bawah rata-rata, misalnya sekarang itu kebutuhan dari biasa 20 hari ini turun ke 15 hari, akibatnya apa? Akibatnya permintaannya bisa 100. Mereka tuh harus memikirkan permintaan. Sedangkan supply-nya itu belum sampai. Nah, hal-hal inilah sebenarnya itu yang masih sulit untuk dilihat. Apakah akan turun secepatnya atau nggak. Lagi ditambah dengan isu geopolitik di Rusia. Kalau menurut saya setidaknya kalau untuk batu bara, harga setidaknya itu masih kuat. Cuman nggak sampai 400 dolar ya. Kan kemarin kita sempat lihat harga Newcastle 400 dolar per tahun ya. Itu harga terlalu tinggi. Jadi, nggak masuk akal sih kalau misalnya bertahan sebegitu lama. Karena bayangkan saja itu siapa yang akan bayar 400 dolar per tahun. Tidak ada yang sanggup gitu. Nah, menurut saya sih setidaknya itu harga akan berkisaran di 200 dolar untuk batu bara gitu. Setidaknya untuk rata-rata tahun ini mungkin sekitar 200 dolar. Ini kenapa bisa turun dibanding level sekarang? Karena kita melihat produksi seharusnya tahun ini khususnya di beberapa call miners besar di Indonesia ya. Itu bisa meningkat. Dan juga kalau misalnya kita perhatikan, ini ekspektasi di marketnya itu adalah isu Rusia dan juga Ukraina itu tidak akan berlangsung berlarut-larut. Makanya kalau misalnya teman-teman melihat ini ya, ngeliatin harga batu bara ataupun harga gold gitu, yang forward curve, itu bisa lihat tuh di Google. Itu pasti harganya tuh makin lama makin turun. Jadi, memang ekspektasi ini harga bakal turun setidaknya. Cuman apakah cepat atau tidak, setidaknya mungkin untuk tahun ini masih lumayan bagus. Seperti itu sih. Oke. Jadi, tadi dari Mas Asbi bilang, dari permintaan meningkat terus, tapi dari supply-nya nggak bisa keep up ya. Nggak bisa menyesuaikan dengan permintaannya. Dan juga dengan inventory yang rendah, itu juga belum bisa keep up. Nah, dan batu bara bisa sangat kemungkinan ya, terjadi adjustment balik ke harga 200 dolaran. Jadi, 400 itu udah too high ya. Oke. Ini buat teman-teman yang bertanya, boleh nih di question box, nanti di akhir kita bisa Q&A. Oke. Nah, dari... Nah, ada satu yang menarik nih. Nah, kita tahu nih, seperti teman-teman juga tahu nih, baru-baru ini tim research juga ada ngeluarin 2 report nih, mengenai Indica Energy dan juga United Tractors. Nah, untuk Indica, target price ada di Rp3.300 ya, dan untuk United Tractors di Rp33.000. Nah, kira-kira sekarang dengan rally harga call yang ada dan harga commodity yang ada, kira-kira impact-nya bagaimana sih, Mas Asbi? Dan apakah dari hal ini masih ada upside laporan keuangan yang kemarin ini? Nah, jadi Indica. Sebelumnya kenapa kita keluarin report di Indica? Karena kita suka dengan perusahaan ini bagaimana mereka itu memanage bisnis yang sekarang, yang cash-based business, which is call ya. Uangnya itu mereka investasikan ke sektor yang secara ESD itu lebih friendly, lebih bersih gitu bisnisnya, dan lebih menjanjikan. Dan seperti mereka sebelumnya kan udah disebutin kalau mau masuk ke EV, mereka bikin MOU dengan Foxconn. Foxconn itu adalah manufakturnya iPhone ya. Terus ada Gogoro, dan juga dari Indonesia itu ada Indonesia Battery Holding. Itu yang terdiri dari Antam, PLN, Pertamina. Nah, mereka itu strateginya itu jelas, datang ke sana. Ini sebenarnya itu adalah salah satu, kalau misalnya saya perhatikan itu adalah salah satu ciri perusahaan mana yang kira-kira itu bakal diadresif oleh market. Karena sebelumnya kita udah ngeliat dari contohnya itu Adaro. Adaro ketika mereka mau masuk ke aluminium, itu naik di 1.500 langsung ke 1.800. Kemarin kan naik sampai 20%. Nah, kita lihat Indica punya potensi yang sama. Dan selain dari sisi EV bisnis dia, mereka tuh udah masuk ke ini juga, masuk ke gold bisnis. Mereka baru mengakuisisi Nusantara Resources, mereka punya reserve kurang lebih 1,4 juta tons, 1,4 juta tons gold ya. Jadi, itu kurang lebih tuh setara 9 tahun produksi dengan size produksi tuh sekitar 100 ribu per tahun. Nah, sebagai gambaran teman-teman, ini goldnya itu seberapa besar? Itu kurang lebih seperti Merdeka Cooper Gold. Merdeka tuh dia produksi gold 100 ribu, dan copper 20 ribu. Nah, itu sebesar itu. Tapi nanti ini produksinya masih tahun 2024. Dan selain dari sisi bisnis, kita melihat mereka juga tuh punya bisnis plan yang gak seradap dengan call-nya. Sebelumnya, mereka tuh udah bilang kalau tahun 2025, mereka mau bikin kontribusi dari non-call bisnisnya itu 50%. Nah, bagaimana cara cepat itu untuk mencapai ini? Kan ada dua kan, sebenarnya. Antara satu, mereka mengakuisisi bisnis non-call yang udah make money, atau dua, dia kurangin. Dari yang sekarang, dengan cara dijual. Nah, tahun lalu itu, mereka jual bisnis perkapalannya, Mitrabah MBSS. Nah, MBSS itu Mitrabah Tras Segarasediati. Ini perusahaan shippingnya, indikatornya. Itu dijual tahun lalu. Dan sebelumnya, di sekitar seminggu yang lalu, mereka baru menjual call contractor bisnis mereka, Petrosi. Itu di harga 2.900, pas announce itu 2.800. Nah, ini hal-hal yang market tuh suka. Ketika indika itu merespon, announce mereka jual Petrosi, Petrosinya itu harga sebenarnya kemana-mana. Dari 2.900 cuma naik dikit. Cuma indikanya itu naik sampai 10%. Jadi, ya market tuh suka akan hal-hal seperti ini. Makanya kita melihat tuh masih ada peluang. Apalagi melihat dari sisi bisnisnya tuh, indika tuh produksinya tuh adalah salah satu yang terbesar di Indonesia, saiznya 35 juta tor. Dia cuma kalah setidaknya tuh sama Adaro, selevel dengan Bukit Asam, dan kalah sama bayan sekarang sampai 50, dan juga bumi ya. Nah, secara cash cost tuh, dia salah satu call producer termurah gitu. Kita melihat sih, setidaknya net profitnya di tahun ini, tahun 2022 tuh bisa meningkat double. Dan kita lihat masih ada peluang harga tuh untuk naik. Apalagi melihat dia itu belum, setidaknya kalau misalnya kita perhatikan selama seminggu terakhir ya, perusaha betul-betul yang menenal laporan keuangannya ya, dan cenderung hasilnya mengalahkan dengan konsensus market, itu naiknya tuh lumayan tinggi. Nah, kita melihat indika tuh bisa melakukan, setidaknya bisa mengikuti ternyata yang sama. Dan juga ditambah dari sisi valuasi tuh murah banget. Nah, tuh kemarin pas kita ngeluarin D4 tuh, harganya cuma 3 kali PE, sedangkan kayak peers-nya tuh waktu itu 4 sampai 5 kali, jadi upstreetnya lumayan. Untuk indika. Nah, untuk United Tractor, kita suka tuh kenapa? Karena dia itu adalah salah satu call company yang terintegrated dari upstream-nya, dari kontraktor-nya, sampai dia tuh punya berkebarannya sendiri. Walaupun secara kenaikan earnings, dia tuh tidak se-agresif call miners. Karena kan, kalau misalnya jual batu bara, hari ini jual 30 dolar, besok bisa jual 40 dolar, naiknya 10 dolar langsung. Kalau kontraktor itu, mereka naiknya tuh cuma tipis-tipis, 1-2 dolar, per overburden tuh kupasan tanahnya, jadi nggak banyak. Makanya earnings-nya tuh tidak se-agresif call miners. Cuman, mereka tuh secara bisnis tuh stabil. Dan juga, kalau kita melihat tahun ini, mereka itu order dari customer-nya itu meningkat hampir di semua bisnis. Jadi, United Tractor itu kan jualan komatsu. Komatsu-nya dari 3.000, dia mau jual ke 3.500, makanya lumayan 20%. Terus, dari sisi overburden-nya, dia, ya, dia flat lah naik 5%, cuman, udah nggak kasih discount. Dan kalau misalnya kita lihat dari call mining bisnisnya, dia kan produksi kurang lebih sekitar 10 juta tahun berkebarat. Nah, itu bisa dapat lumayan dari sana. Dan yang menurut saya menarik tuh adalah, dia itu punya cash tuh banyak banget. Sekitar 33 triliun. Map cash-nya tuh sekitar 20T. Nah, bayangin tuh berarti kurang lebih 1 per 4 dari market cap-nya United Tractor itu isinya tuh cash. Nah, pertanyaannya tuh tinggal. Ini cash-nya tuh mau diapain? Apakah dia mau invest ke renewable energy yang seperti apa? Nah, menurut saya, ini adalah salah satu upside risk yang bisa didapat kalau misalnya kita itu mengikuti United Tractor. Karena, walaupun cash dia besar, sedangkan capex-nya itu nggak seberapa, mereka tuh masih belum ada indikasi ingin memberikan pikirin yang lumayan besar. Artinya, mereka tuh masih menyimpan ini uang untuk kira-kira diinvestasikan ke sektor yang menarik. Dan mereka itu udah bilang, kalau kita udah nggak akan invest ke call, berarti kita tinggal nunggu aja. Kira-kira mereka mau kemana. Tuh. Oke. Jadi, sebenarnya sekarang perusahaan-perusahaan call, perusahaan penerima ini, mereka juga melakukan shifting bisnis ya, ke diversifikasi bisnis. Dan itu menarik ya, karena direspon positif dengan market. Dan juga terlihat dari kenaikan harga sahamnya juga. Nah, menurut Mas Hasbi nih, nah, kedepannya untuk saham-saham, untuk saham-saham call ini akan lebih sustainable kan, dengan terjadinya diversifikasi bisnisnya. Kayak tadi indika ke emas dan EV, dan misalnya ada roh juga ke aluminium, harum juga ke nikel. Nah, menurut Mas Hasbi nih, kedepannya, akankah saham-saham ini akankah menarik karena dia lebih sustainable, atau ini justru akan mengurangi potensi upside-nya. Karena yang sebelumnya, mereka adalah saham-saham yang lumayan cyclical ya, yang tergantung banget sama kenaikan dan penurunan harga call gitu. Jadi, gimana menurut Mas Hasbi? Nah, kalau menurut saya itu sebenarnya perusahaan mana yang bisa meningkat paling banyak itu setidaknya itu dilihat dari kalau misalnya untuk call ya. Kalau untuk call, dia rencana untuk bisnis beyond call-nya itu apa? Itu satu. Dan kedua, kalau misalnya mereka bisnis di luar call-nya nggak besar, setidaknya kita lihat dividend yield-nya itu bisa kasih berapa. Yield-nya bisa berapa. soalnya kayak, misalnya kayak PTBA gitu. PTBA, dia nggak kasih, dia cuma fokus di Batu Barak sebenarnya. Walaupun dia memang bilang masuk ke yang downstream-nya call ya, call to DMI. Tapi, ya dia kasih di sini masih lumayan. Dan market masih lumayan suka gitu. Yang pasti sih, sebenarnya, ini kenapa call ataupun commodity yang lain itu masih naik itu, karena harganya itu menaik. yang paling penting dari perusahaan komoditas itu adalah harga komoditas itu sendiri itu kemana arah. Apakah masih bisa naik atau turun. Soalnya, kenapa itu lebih penting? Karena perkembangan, perubahan dari harga komoditas ini akan mendikte seberapa bagus laporan keuangan dia akan dilaporkan nantinya. Jadi, nggak perlu nunggu oke, setiap bulan lagi ini kira-kira bakal bagus. Nggak perlu gitu. Kelihat lagi ya, dari harganya jadi konser keletan turun, oh, ini kayaknya nanti trend-nya laporan keuangan akan melaporkan pertumbuhan negatif jadi orang mulai jualan. Kayak gitu sih. Kurang lebih. Jadi, bali jangka panjang misalnya tiga tahun kemudian dimana tadi misalnya indika mereka menargetkan kalau 50% pendapatannya itu targetnya adalah dari non-call business ya. Jadi, kalau misalnya akankah mereka ketergantungan terhadap harga call itu akan tidak bergantung seperti yang sekarang ya gitu. Dimana mereka bisnisnya konsentratenya itu di bisnis call-nya. Kalau menurut saya sih untuk komoditi company ini masih akan tetap cyclical ya. Kalau bagaimanapun cash generating bisnisnya itu dari call gitu. Soalnya kayak misalnya indika. Indika walaupun dia udah bilang masuk ke EV. Cuman announcement detail-nya itu belum ada. Jadi, itu lebih ke arah sentimen. Lebih ke arah sentimen. dan kalau misalnya dilihat kayak tadi 50% non-call apakah bisa tercapai. Kalau menurut saya melihat perkembangan sekarang seberapa besar size dari call business-nya itu agak sulit. Cuman kenapa ini masih naik? Karena sidanya itu biasanya itu kalau di market apa yang belum menjadi minus itu bisa jadi itu yang menarik yang bisa bikin harga naik. Jadi, sidanya kita nggak usah ngomongin ke 3 tahun dulu gitu. Kita karena apa? Jangankan 3 tahun. Dari akhir tahun ke tahun sekarang aja udah beda banget kan siklusnya. Sebenarnya kita lihat tahun ke depan itu gimana. Soalnya kalau misalnya ngomongin 2-3 tahun itu nggak ada yang tahu gitu. Misalnya Rusia langsung undahan perangnya atau perangnya berlaku itu nggak ada yang tahu. Sebenarnya kita lihat tahun ke depan ini kira-kira kita harus gimana nih melihat portfolio kita kan? Di commodity itu gimana? Shifting bisnis juga takes time ya? Takes time. Iya, takes time ya. Maksudnya iya bener. Shifting bisnis takes time ya. Sebenarnya kita ngelihat kita ikutin rally yang ada dulu aja sekarang. Oke, benar. Dan satu hal lagi nih hari ini juga ada saham Adaro nih yang baru merilis laporan keuangannya ya dengan hasil yang menculang ini bahkan EBITDA-nya naik lebih dari 100% year on year. Nah, Adaro kan sebagai cheapest coal miner nih. Nah, EV per EBITDA-nya di 1,1 yang dari research report yang KASB nih. Nah, seberapa menarik sih potensi Adaro ini ke depannya. Kalau untuk di harga sekarang nih yang hari ini udah naik lumayan signifikan ya. Menurut KASB, apakah harga di sekarang ini masih menarik nih untuk teman-teman entry? Nah, ini menurut saya tuh masih masih menarik. Kenapa masih menarik? Gini, Adaro, misalnya kita ngeliat simpelnya gitu ya, Adaro itu kan punya dua Adaro tuh punya satu anak perusahaan yang list di market, itu namanya ADMR. Sekarang ADMR market marketnya 72 triliun. Sedangkan Adaro-nya tuh cuma 97. Berarti kan bisnis kan ADMR itu perusahaan cooking ya, thermal. Eh, sorry, ADMR itu perusahaan cooking, cooking coal company. Bedanya cooking sama yang thermal coal, itu adalah kalau cooking itu buat peleburan baja. Steel itu pakai cooking. Kalau misalnya Adaro biasa, itu dia tuh masukkan thermal coal. Thermal coal tuh yang buat listrik kita biasa pakai. Nah, ini cooking bisnisnya itu 72 triliun market nilainya. Adaro punya 85% di sana. Nah, ini artinya apa? Artinya bisnis thermal dia tuh dihargain murah banget sama investor sekarang. Apalagi melihat kemarin laporan kemarin bagus banget, orang kayaknya sadar, oke, ini kayaknya Adaro murah, sorry, ini kayaknya Adaro murah, murah banget gitu. Ini harga 3 ribu, cuman rasi, apa, multi-plosnya tuh masih, tadi kan pas tadi pagi itu multi-plosnya sekitar 1,5 ya. Mungkin sekarang naik masih sekitar 2 kali, sedangkan fearsnya tuh bisa 3-4 kali. Jadi, masih ada upside. Apalagi, Adaro itu, dia udah bilang mau masuk ke aluminium, green aluminium business. Listriknya tuh pakai hydro. Nah, ini untung, menariknya tuh apa? kalau misalnya kita kita lihat, perusahaan di Malaysia tuh ada, dia bisnis di green aluminium juga. Nah, dia itu dihargain sama market tuh mahal banget valuasinya. Dollar per ton aluminiumnya tuh sampai dengan 10 ribu dolar. Padahal harga aluminium sekarang berdapatnya cuma 3 ribu. normalnya tuh biasanya 2 per ton sekitar 2.500 gitu. Nah, ini tuh masih, jadi Adaro tuh masih ada upside di sana juga. Dan juga melihat sekarang secara balance sheet dia tuh cashnya tuh kuat banget. Net cash company sekarang Adaro tuh. Padahal dari dulu itu nggak pernah jadi net cash company. Nah, sehingga dia tuh punya keleluasaan lebih lanjut buat investasi ke sektor mana aja. makanya itu yang menjadikan Adaro hari ini menarik banget ya. Bahkan juga diburu sama investor asing ya. Iya. Oke. Kalau menurut Mas Hasbi nih, selain di di saham-saham kol nih, saham-saham komoditas lain seperti minyak, CPO, atau apa itu, masih ada sektor apa aja sih yang menarik? buat Mas Hasbi. Sektor apa aja? Sektor apa aja menurut saya untuk CPO, kelapa sawit masih menarik. Masih bisa menarik gitu. Khususnya tapi kita harus selektif pilih yang mana. Soalnya gini, kalau seperti Asra, Glolestari, terus London, Sumatera, mereka itu punya karakter yang umurnya itu udah tua. Sehingga mereka itu cuma bener-bener tergantung sama harga, kenaikan harga. Nah, cuman kalau yang muda-muda nih, kayak seperti DSNG, TAPG, itu nanti orang akan bisa dapat selain kenaikan harga, itu bisa dapat dari kenaikan volume. Nah, kalau misalnya kita lihat untuk CPO company itu naiknya belum setinggi call. Kayak TAPG naik seharian 12%. Cuman, secara year on year itu satu tahun terakhir itu naiknya belum sesignifikan call gitu. Jadi, masih ada upside seperti TAPG ya, kalau misalnya look to CPO, kalau teman-teman mau miat. Terus, itu untuk CPO. Terus, sektor apa lagi? Sebenarnya itu ada satu sektor yang saya suka. Cuman, emang opsinya itu nggak banyak. Yaitu minyak ya, oil. Oil itu setidaknya itu di Indonesia itu kita bisa beli, ada dua. Untuk upstreamnya ya, yang masih lupa minyak. Itu ada Medco Energy dan juga PGN, pigas. Terus, kenapa menurut saya, kenapa terbatas? Karena Medco, Medco itu dulu dia sensitivity terhadap oilnya lumayan tinggi. Gerakan sahamnya itu sama kenaikan harganya mirip. Cuman, karena dia itu sekarang udah kebanyakan gas dan harganya kekontrak, kenaikannya itu dia udah nggak sesensitif dulu. Nah, di sisa lain itu ada opsi, lainnya itu adalah pigas. pigas itu dia punya saka energy. Saka itu dulu biasanya itu rugi ya. Cenderung rugi. Kenapa rugi? Karena dulu pigas itu beli saka ketika harga oilnya di 100 dolar lebih. Sehingga cost dia itu di atas banget. Jadi kerjanya itu kalau misalnya kita perhatian beberapa tentera itu impairment akibatnya kan aporan keuangannya net profitnya berkurang gitu. Walaupun itu non-cast ya. Cuman kan tetap punya berkurangan. Nah, sekarang itu udah mulai profit terus gitu karena harga minyaknya udah di atas 100 dolar lagi. Dan juga kalau misalnya kita lihat pigas itu sekarang harganya itu PBV-nya itu price to book kalinya itu masih kurang dari satu kali. Jadi relatifnya lumayan murah. Apalagi ditambah PGN itu pigas itu adalah salah satu perusahaan yang cukup liquid banget. Nah, ini pentingnya itu apa? Pentingnya itu adalah dengan liquiditasnya sekarang, terus sekarang harga salnya ditembus Rp1.500. Setidaknya itu ada kemungkinan PGN ini akan masuk ke MSCI lagi. Kalau misalnya mereka berhasil masuk ke MSCI lagi ini artinya akan ada marginal buyer dari investor asing yang biasa ngikutin bawut dari MSCI. Walaupun emang kita tetap harus ingat bahwa pigas itu bisnis utamanya kan distribusi gas ya. Itu emang rentan terhadap campur tangannya pemerintah. Cikup pemerintah bilang turunin harga gas untuk sektor yang sebelumnya belum dikasih harga murah itu akan turun. Cuman melihat opsi yang sekarang tidak terlalu banyak PGN bisa dilirik juga. Kayak gitu. Oke. Jadi untuk menentukan winning stocknya dari komoditas mana kita harus selektif ya tadi kayak Mas Hasbi bilang kita harus selektif kayak di saham CPO kita harus lihat umur dari pohon kelapa sawit ini karena semakin muda semakin bagus ya karena akan meningkatkan volume. Nah kalau dari oil juga harus lihat dari sensitifitasnya terhadap harga oil dan juga likuiditas. Gitu ya. Nggak. Sebenarnya lebih kayak gini. Kalau misalnya untuk yang kelapa sawit ya kita lihat dia pertama umurnya gimana karena kalau udah semakin tua tuh positifitas menurut. Dan juga valuasi jangan lupa. Nah kalau buat yang oil tuh lebih ke sebenarnya opsi yang tersedia itu apa? Bukan lebih ke sensitifitas tapi kayak opsi yang tersedia apa? Terus kira-kira kan biasanya tuh investor gini misalnya di Batubara udah naik lumayan taking profit cari tempat lain kan yang belum naik tuh apa? Disitu akan berdasarkan rotational gitu. Oke jadi dan juga aku kayak lihat laporan keuangannya tuh gimana. likuiditas tadi yang likuiditas itu lebih ke arah ini lebih ke sentimennya aja kira-kira katalis yang bisa bikin naiknya tuh apa? Oke jadi untuk saham-saham di CPO dan oil ini masih awal-awal dari kenaikannya ya jadi masih ada upside untuk kenaikan lebih lanjut ya Mas Asya Iya Oke ini juga ada nih pertanyaan dari teman-teman aku baca ini ada yang menarik ada yang nanya sektor properti dan konstruksi bagaimana Mas Asbi karena ini juga dengan menguatnya harga-harga komoditas itu juga akan pengaruh ke sektor-sektor turunannya dengan kenaikan daya tingkat daya beli itu gimana sih pengaruhnya ke sektor properti nah sebelumnya sorry kalau misalnya jawabannya itu nanti nggak akan cukup memuaskan karena sebenarnya properti itu bukan di saya coverannya jadi saya akan coba jawab semaksimal mungkin yang saya tahu dari teman saya jadi kalau misalnya kita perhatikan properti itu adalah sektor yang akan diuntungkan nantinya kenapa ada nantinya karena ketika komoditas naik itu biasanya itu susahnya kayak di CPO misalnya itu nanti orang-orang yang di luar daerah Jawa mereka itu punya uang lebih punya tabungan lebih karena kan kalau misalnya dulu itu mereka punya uang itu fokusnya cuma buat yaudah kembangin kebunnya aja bahkan sempat ada masa dimana mereka nggak bisa beli pupuk kenapa kalau misalnya kayak gini ini yang penting itu ada CPO karena kalau CPO itu banyak orang yang punya kebun kelapa sawit nah biasanya itu nanti uangnya ini mereka itu akan belanjain belanjain beli apa ya kan kalau misalnya mobil ya paling menambah seberapa besar sih seberapa banyak akhirnya ada orang bakal melihat oh ini kayaknya investasi beli rumah cukup menarik jadi kurang lebih gitu sih nanti jadi biasanya itu orang beli properti ketika dari sisi komunitas itu harga udah naik orang-orang udah lumayan cukup untung mereka yang punya kebun kelapa sawit udah bisa bayar utangnya udah bisa bayar udah bisa beli pupuknya terus mereka ada tabungan nah uang ini abis ini tuh nanti akan dipakai dan juga saling itu ya itu sih kurang lebih untuk yang properti oke jadi kalau tadi kita ngomongin soal komoditas ini sekarang ini teman-teman bisa manfaatin ya momentum kenaikan harga komoditasnya nah kalau menurut mas Azbi kan kalau misalnya harga komoditas udah rally naik kenceng nih nah akankah jadi akankah terjadi juga penurunan yang kenceng nanti nah kalau kayak gitu apa yang teman-teman harus waspada nih kalau misalnya nanti harga komoditas akan kembali turun atau apakah itu seberapa besar sih dampaknya nanti terhadap harga saham yang sekarang gitu kalau kita percaya dengan mean reversion teori itu harga itu akan berbagi kembali ke titik normal ke titik rata-rata dia jadi ketika udah naik tembus terlalu tinggi akan turun ke bawah ke tengah-tengah begitu juga sebaiknya ketika terlalu rendah akan naik ke atas ke titik ekwilibriumnya nah saya juga percaya sih itu akan terjadi nantinya seberapa cepat kan nah uniknya itu adalah kalau seperti komoditas yang tadi disebutin ya batubara CPO nikel setidaknya itu tidak akan terjadi perubahan yang signifikan dalam semalam gitu jadi gak kayak bukan kayak pabrik misalnya sekarang kapasitas berjalan 50% besok 80% kan kalau komoditas kan bisa ketahuan gitu oh ini udah naik bertahap naikannya itu seberapa besar kita bisa perhatikan kalau misalnya dari batubara kita bisa ngeliat dari datanya United Tractors dan juga datanya Doid data dunia produksi batubara dan overburden dia itu naiknya seberapa banyak apakah naiknya perlahan atau naiknya kencang banget kalau misalnya udah naik kencang banget terus kita ngecek cuaca kita harus wear juga nih sama lingkungan cuaca gimana udah membangkit atau belum terus kita lihat juga news itu gimana sih di Australia di luar kalau misalnya udah ada perubahan-perubahan signifikan itu kita udah harus mulai hati-hati setidaknya dikurangin bisa bertahap gitu dan juga untuk menjelaskan tadi apakah penurunan itu agak signifikan akan seberapa cepat menurut saya ini penurunannya itu akan bertahap ya cuman kalau misalnya kemaren ke 400 turun ke 300 wajar karena harganya emang ketinggian gitu soalnya kadang harga komoditas yang kita lihat itu beberapa tuh dipengaruhin sama trader bukan real buyer kayak PLTU yang beli gitu jadi naiknya itu bisa kencang banget jadi kurang lebih gitu sih kita perhatiin aja setiap sedangnya setiap bulannya ada yang sekitar itu gimana karena sekarang tuh hampir semua informasi itu bisa dilihat bisa dicari di google secara gratis udah gak perlu harus modal bloomberg itu udah gak oke jadi menurut mas khas gini apakah ini awal dari adanya komoditi jadi ini masih awalnya doang atau masih menarik kah ke depannya nah kalau komoditi bumi ini sebenarnya kalau bukan awal sih karena ini udah berlangsung dari tahun lalu sebenarnya komoditi bumi kenaikan upcycle dari komoditi ini jadi apakah tinggal kalau misalnya seberapa cepat atau seberapa lama ini akan bertahan tuh itu gak sulit untuk dijawab karena isu ini tuh gak cuma kita harus melihat Indonesia tapi kita harus melihat Indonesia kita harus melihat keadaan Australia kita harus perhatikan keadaan China soalnya kan China tuh salah satu user dari call dan juga soybean terbesar itu nanti kaitannya soybean dengan CPO kita harus melihat keadaan India jadi yang harus kita perhatikan tuh banyak banget nah sidanya kita perhatikan yang kita mampu seperti sidanya keadaan di Indonesia aja kayak gimana kita perhatikan news-news produsen batubara tuh gimana keadaannya ekspektasinya terus kelapa sawit gimana oke oke thank you mas SD ini ada pertanyaan lagi nih saya bacakan mungkin ini yang pertanyaan terakhir ya sebelum nanti saya wrap up karena waktu juga ini ada pertanyaan harga fundamental Adaro dengan memasukkan aluminiumnya diproyeksikan sampai berapa nah ini seberapanya itu ini tergantung jadi gini kalau misalnya kita melihat Adaro yang sekarang kita belum belum publish lagi untuk report yang Adaro per latest numbers yang kemarin 2021 cuman kalau misalnya kita lihat yang pas tadi pagi ya sebagai gambaran gini pas tadi pagi itu harga Adaro tuh 1,5 kali IV geda fierce-nya tuh sekitar 4 kali 3-4 kali sedangnya disitu kan harga hampir bisa double cuman kita perlu ingat juga ini kan lagi upcycle kan earnings-nya lagi bagus-bagusnya sehingga multiple-nya itu nggak mungkin seperti rata-rata pasti akan dibawa rata-rata dia jadi mungkin dari 1,5 naik ke 2,5 itu udah lumayan banget ditambah dengan aluminium aluminium tuh saya sempat menghitung kalau nggak salah dengan modal dia 700 juta dolar setidaknya tuh bisa kasih ini kalau misalnya kita pakai asumsi dolar per tonnya itu yang normal ya bukan yang seperti perusahaan Malaysia ini sampai 10.000 dolar cuman pakai 2.500an setidaknya tuh bisa kasih NPV net present value atau net asset value itu sekitar 1 miliar lumayan cuman kita tuh harus perlu ingat juga adaro tuh di aluminium tuh belum tahu nih ada berapa persen stake-nya jadi gambarnya kurang lebih kita lihat aja sekarang adaro multiples-nya berapa terus untuk seperti kayak dia tuh berapa multiple kayak gitu atau kita bisa ngitung juga biasanya gini rule of thumb-nya untuk call miners itu multiples-nya tuh sekitar antara di Indonesia tuh sekitar 7 sampai 9 kali PI keadaan normal sekarang tuh rata-rata tuh mungkin di sekitar 3 kalian jadi kalau misalnya D3 kita tinggal expect aja ini kalau misalnya D3 naik ke 7 atau D3 naik ke 5 itu lah setnya jadi kita jangan expect dulu biasanya 8 sekarang harga 3 oh berarti D3 ke 8 nggak gitu soalnya kan dulu kan keadaan batu-baranya kan nggak segini sekarang jadi kita harus kurangi tata-rata oke jadi gitu sih paling cara apa praktis buat dilihatnya oke jadi harus juga perhatiin valuation-nya ya oke jadi thank you banget nih mas Hasbi hari ini banyak banget insight-insight-nya jadi kalau bisa kalau aku rangkum hari ini kita tadi bahas soal saham KOL yang menarik yang ada Indika Indi Adaro dan UNTR ya dan juga harus perhatikan nih bisnisnya ke depannya itu ada story-story apa sih yang menarik yang kita harus keep up terus juga ya oke dan juga tadi di saham CPO yang menarik tadi dari Mas Hasbi ada saham-saham yang masih muda seperti DSNG TNG gitu ya dan dari saham-saham oil tadi Mas Hasbi ada mention Metco dan Pegas juga jadi ini untuk untuk lagi teman-teman bisa juga manfaatin momentum ya momentum untuk rally-nya harga harga saham komoditas nih nah terima kasih banyak ya Mas Hasbi hari ini untuk kawasannya yakin teman-teman juga hari ini sangat dapat banyak insight ya mengenai kira-kira kedepannya akan mau investasi di saham komoditas apa nih nah thank you juga buat teman-teman yang udah jual